Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan informasikan mengenai cara membuat candil atau biji salak Cuman di daerah saya namanya candil ya Nah ini bahannya Untuk candilnya ada Yang panas-panas sudah saya kukus Yang oren ya, ubi oren Kemudian ada ini tepung tapioca 50 gram Jadi panas-panas itu kita haluskan ya Dibungkus plastik jadi dia tidak bau Kenapa harus panas-panas Karena dia biar lebih mudah untuk kita haluskan Jika sudah dingin itu susah ya Kita tambah tepung Kita aduk Atau boleh pakai tangan ya Ini tambah gula pasir 2 sendok makan Tambah gula pasir Seperti ini sudah tidak lengket di tangan ya Terus kita bulet-buletin Kita sisihkan Buletin tangan aja Sebesar kelereng Seperti ini Jadi perbandingan tepung sama ubi itu 1 per 5 Jadi misalnya sekilot ubi Berarti tepungnya adalah 1 per 4 Untuk kuahnya Kuah gula Kita masukkan 300 ml air Kemudian Didihkan sampai mendidih ya Masukkan daun pandan Kemudian Kemudian gula pasir ya Kira-kira 50 gram Dan Gula merah 100 gram Kita sambil nunggu Larut semua Didihkan air Untuk merebus Candil ya Yang ini Jadi candil yang tadi Terus dibuat Direbus Di air bening terpisah ya Nah ini sudah mendidih Kita saring Kita saring ya Tuh Ini karena banyak kotorannya ya Gak banyak sih Yang sudah disaring Kita masukkan lagi Ke panci ya Kita didihkan lagi Sambil kita didihkan Rebus ya Karena sebentar sampai Mengapung Lalu kita angkat Nah seperti ini Tunggu sampai mengapung Lalu kita pindahkan ke Yang ada gula merahnya ya Sudah mengapung Masukkan Begitu seterusnya ya Jadi warna hitamnya itu Cantik gitu Gak kecampur Dari kuning-kuning ini Ini sudah matang ya Jadi sudah semua direbus Di panci terpisah Kita matikan api Kemudian kita buat santannya ya Nah untuk santan Pertama-tama Saya pakai santan Instant ya Satu Mau disatukan ke kuah Gula juga gak apa-apa Tapi saya lebih suka dipisah Daun pandan Daun pandan satu Kemudian Tambahkan air Sekitar 100 ml Didihkan sampai mendidih ya Ini biar gurih Tambahkan garam Setengah sendok teh Nah ini untuk yang santan Jadi biar agak kental Masukkan setengah sendok teh Meizena yang diencarkan Dengan sedikit air ya Airnya air matang Ini sudah matang ya Kita sisihkan Daun pandannya Kita sajikan Ambil sebagian Kemudian kita tambahkan santan Di atasnya ya Seperti ini Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih